Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLisus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi semua-semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Masih dalam kasus perundungan Ayu Ting Ting dan juga Kartika Damai Yanti Hari ini Ayu Ting Ting mendatangi Kapolda Metro Jaya Guna memberikan klarifikasi dan juga pendelasan mendalam Mengenai kasusnya tentang haters yang selama ini Berusahkan dirinya dan juga keluarga setelah teman-teman terdekatnya Hari ini Ayu Ting Ting mendatangi Polda Metro Jaya Didampingi oleh kuasa hukumnya Minolan Sembayang Dan di sini dilansir langsung dari akun Instagram Yeni Murianti Ayu datang ke Polda Metro Jaya Ayu Ting Ting Minola selasa 14 September 2021 Pemberitaan pun datang di semua media sosial dan juga televisi Penyanyi download Ayu Ting Ting kembali hadir di Polda Metro Jaya Jelang siang Ayu Ting Ting kembali dimintai klarifikasinya Terkait pelaporannya terhadap haters Dan di sini Ayu Ting Ting didampingi oleh Pak Minola Sembayang Ayu Ting Ting terlihat santai didampingi pengacaranya Minola Sembayang Dari Ailanda Jua 98 Kesayangan dikerubunin wartawan semangat ya cantik love you Sahabat bisa melihat sendiri di sini betapa ramainya wartawan memburu Ayu Ting Ting Yang baru datang dengan didampingi oleh Pak Minola selaku kuasa hukumnya Seakan menjadi pemberitaan yang super luar biasa Carmila 2 99 semangat mbak Ayu semoga Allah selalu menolongmu Wanita tangguhku maju terus semangat Kemudian juga dari Neng Nur Kenapa aku melihat liputan ini sedih ya Padahal aku bukan siapa-siapa Ketemu belum kenal kagak Teman pun bukan Apalagi saudara Aku bukan siapa-siapanya Tapi aku sangat sayang ma'ayu Dengan adanya ayu diperlakukan si kade dan lain-lain Yang manusianya suka julid Aku ikut ngerasain sakitnya benar-benar ayu berhati emas Sangat sabar bertahun-tahun di zolimi Terima kasih Neng Nur Yang sudah mengerti dan juga memberikan kelapangan hati Selalu menyayangi ayu ting ting Dari titik 5425 hari ini Ayu ting ting kembali hadir di polda bersama tim pengacaranya Bang Minola Semoga dilancarkan dan dimudahkan urusannya dan cepat Terus selesaikan amin ya robbal alamin Kemudian juga dari Aylan Najwa 98 Kurang baik apalagi dia Dia yang ada masalah dia pula yang nyabarin wartawan Kalian cuma gerah di luar tapi dia gerah luar dalam Terkadang masih saja ada berita yang selalu memojokan Tulis Aylan Najwa di akun Instagram pribadinya Walaupun dalam keadaan terpuruk Ayu ting ting selalu memberikan semangat untuk orang-orang di sampingnya Betapapun hatinya sangat sedih yang sangat mendalam Tapi tak pernah dia tunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya Selalu memberikan hal-hal yang positif dan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga Dan juga untuk friend tercinta Semoga Ayu ting ting selalu semangat Dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Ayu Kemudian juga dari Setiawati 009 Amin semangat Ayu Amin ya robbal alamin Semangat semoga cepat selesai masalahnya Semoga diberi kelancaran Amin ya robbal alamin Kemudian juga dari sahabat kita Lia liut berobos Fighting Ayu ting ting semangat semoga semuanya bisa segera selesai Dan gunik empah segera kembali ke Indonesia Dan bisa mempertanggungjawabkan Apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun Hari ini menjadi pemberitaan yang sangat besar nih Ayu ting ting yang hari ini memberikan keterangan langsung Di polda Metro Jaya Dari titik 5425 Semangat Ayu bersama tim untuk mencari kebenaran dan keadilan Yang seadil-adilnya Hashtagnya ayu ting ting syukrat Ayu ting ting stok buli ying Terima kasih titik 5425 Yang selalu memberikan semangat Untuk Ayu ting ting Dan juga dari Ina 56 Semoga urusannya dilancarkan Amin ya robbal alamin Insya Allah berjalan dengan lancar Amin reina Lia jelit 18 semangat Bang Minola dan Ayu ting ting Doa fans menyertai kalian Dan juga disini ada status terbaru nih Dari Bang Minola Hari ini akan memberikan keterangan langsung Di polda Metro Jaya Semangat tulis Minola Dan dari Yeni Murianti Ayu datang ke polda Metro Jaya hari ini Dan hari ini merupakan Hari yang sangat indah nih Ditemani dengan hujan yang sedikit terintik-terintik Ayu ting ting Mendatangi polda Metro Jaya Bersama Minola Sembaya Dan juga disini Minola meminta doa Dari para fans Ayu ting ting Mohon doa Dari seluruh fans masyarakat Yang anti bullying Stop bullying Kemudian juga Dilsini Pewdie Khaisari Repos from Patroli Ayu ting ting 92 Tanpa diminta pun Kami akan selalu memberikan doa Yang terbaik Buat Ayu dan Bang Minola Untuk selalu menegakkan keadilan Untuk orang yang seharusnya Mendapatkan keadilan Tulis Judi Khaisari Di akun instagramnya Memberikan semangat Kepada Ayu ting ting Dan juga Bang Minola Dari heavy gallery 25 Buka telingan lebar-lebar Di menit-menit terakhir Korbannya adalah Ayu ting ting Tanam di otak ini Kalimat tersebut Tulis heavy gallery 25 Dari setarwati Alhamdulillah semuanya Dilancarkan Dan pertanyaan semuanya Dijawab Semoga prosesnya dilancarkan Dan dimudahkan Dan si KD bertanggung jawab Atas apa yang dia perbuat Semangat untuk Ayu Dan juga Bang Minola Liat Putriana 99 Alhamdulillah hari ini Berjalan dengan lancar Semua pertanyaan dijawab Semoga proses selanjutnya Berjalan dengan lancar juga Amin Ya Rabbal Alamin Dari Budi Feni Semoga Allah SWT Mudahkan lancarkan Lindungi Ayu Sekeluarga Niat baik akan mendapat Hasil yang baik Amin Ya Rabbal Alamin Dari Yuyun Bismillah Insya Allah dimudahkan Dilancarkan Allah tidak tidur Siapa yang benar Mudah-mudahan Ayu Sekeluarga sehat Kuat tabah Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih sahabat Atas doanya Kita lihat endingnya Siapa yang menebar kesalahan Dia yang akan menuai hasilnya Tulis Denia Yusuf Kemudian juga Dari Titin 5425 Semangat cantik Jangan pantang menyerah Demi memperjuangkan Kebenaran dan keadilan Untuk anak dan keluarga Kamu Fighting semangat Mimindo akan Semoga semuanya Benaran dengan lancar Dan terima kasih Para sahabat semua Yang selalu mendukung Ayu Sahabat bisa melihat Sendirikan Disini Beberapa Mwartawan Sangat Antusias Memberikan Pertanyaan Kepada Ayu Ting Tinting Sedikit penjelasan Yang diberikan Oleh Bapak Minola Selaku kuasa hukum Dari Ayu Ting Tinting hari ini Tidak ada opini Yang buruk Dan juga judul-judul Yang memiring Mengenai Proses datangnya Ayu Ting Ting hari ini Kepolda Metro Jaya Dan disini Ada beberapa Pertanyaan Yang dilontarkan Oleh Para wartawan Kepada Ayu Ting Ting Tanpa ragu Bang Minola Langsung menjawab Pertanyaan Dari Wartawan Tersebut Selamat Menyaksikan Para sahabat Semua Kita doakan Yang terbaik Untuk Ayu Semoga Prosesnya Berjalan Dengan Lancar Dan Sesuai Dengan Harapan Semoga Si pembuli Segera Bisa pulang Ke Indonesia Dan Untuk Pengacara Dari Kartika Damayanti Semoga Bisa Memahami Apa Yang Menjadi Inti Dari Permasalahan Ini Keluarga Ayu Ting Ting Hanya Ingin Memberikan Efek Jerat Terhadap Pembuli Yang Telah Membuli Ayu Ting Ting Selama Bertahun Tahun Oke Sahabat Inilah Informasi Yang Dapat Mimin Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Dan Inilah Informasi Yang Lagi Hangat Hari Ini Datangnya Ayu Ting Ting Ke Polda Metro Jaya Yang Didampingi Oleh Kuasa Hukum Minola Sembayang Kita Doakan Semoga Semuanya Berjalan Dengan Lancar Amin Selamat Terima kasih Pintas Untuk Sampai Di Rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh